Pemirsa Polri TV dari Polda, Sulawesi Tengah melaporkan Kamis 31 Oktober 2024, Polda, Sulawesi Tengah menggelar doa bersama lintas agama dalam rangka mengsukseskan pengemanan pilkada serentak tahun 2024. Seluruh personil Polda, Sulawesi Tengah bersama-sama unsur TNI, masyarakat, dan jurnalis melakukan ibadah dan doa bersama di tiga rumah ibadah yang ada di lingkungan Polda, Sulawesi Tengah. Untuk diketahui, di Polda, Sulawesi Tengah telah berdiri tiga rumah ibadah diantaranya Masjid Ar-Rahman, Gereja Rapuji Tupu, dan Pura Giri Bakti Bayangkara, Polda, Sulawesi Tengah. Hadir dalam kesempatan ini yaitu Kapolda, Sulawesi Tengah, Waka Polda, Sulawesi Tengah, PJU Polda, Sulawesi Tengah, dan seluruh personil Polda, Sulawesi Tengah, dan Rem 132 Tadulako, bersama Prajurit Korem 132 Tadulako, dan Lanal Palu dan Anggota, dan Pos AU dan Anggota, Ketua dan Pengurus Bayangkari, Jurnalis baik dari media cetak, online, maupun media elektronik. Doa Lintas Agama ini bertujuan mendoakan agar pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah berlangsung dengan aman, damai, dan kondusif. Sekaligus ini juga simbol soliditas TNI Polri untuk mengamankan agenda politik tahun 2024 di bumi Tadulako. Mudah-mudahan aman, damai, dan sejuk. Kita sama-sama berupaya agar situasi kondisi ini bisa terujuk. Dan untuk itu, tentunya tidak hanya bisa mengadepankan atau mengandalkan pihak damai dari Indonesia saja. Semua pihak yang terkait dalam akhuni dari sektor dan PNP, benda masyarakat juga dimohon kepada dirinya, ketertiban, kesadaran, tidak boleh dikecahkan. Saya berharap para peserta PNP bisa, yang pertama ya, mensosialisasikan dulu tentang hal-hal yang bersebab ketertiban keamanan masyarakat. Kemudian yang kedua, betul-betul agar kita melakukan hafal yang melanggar, aturan melanggar waktu. Kemudian yang satu, yang ketiga ini, dilakukan provokasi. Demikian laporan kami, saya Brip Kamus Dalifa, dari Bithumas, Polda, Sulawesi Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih telah menonton!